Pemirsa Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Bakri bersama Ketua MPP PAN Provinsi Jambi Al-Haris dan pengurus mengantarkan berkas pengajuan dan pendaftaran bacalek ke KPU Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU Provinsi Jambi, berkas dan daftar 55 bacalek PAN Provinsi Jambi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Dengan menggunakan pakaian teluk pelangu adat Melayu Jambi dan diiringi kompangan, DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Provinsi Jambi mendaftarkan 55 bacaleknya yang tersebar di 6 daerah pemilihan pada Jumat Siang 12 Mei 2023. Meski sempat terhalang hujan, namun tak menyerutkan semangat DPW PAN Provinsi Jambi mengantarkan berkas 55 bacaleknya untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendata. Berkas bacalek PAN secara resmi diterima oleh KPU Provinsi Jambi yang diawasi langsung oleh sejumlah jajaran bawah selur Provinsi Jambi. Berkas 55 bacalek itu pun dinyatakan KPU lengkap dan telah memenuhi syarat. Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Bakri, mengatakan pendaftaran bacalek PAN dilakukan serentak di Indonesia yang bertempatan tanggal pendaftaran sama dengan nomor urut pertanyaan. Bakri juga menegaskan ia akan maju kembali sebagai bakal calon legislatif DPR RI Dapil Jambi. Tadi kami diterima oleh Ketua KPU beserta seluruh jajarannya, dan Maslu juga. Waktunya tidak lama, cukup singkat, dinyatakan lengkap. Dan kami bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sampai pada tahap-tahap selanjutnya tidak ada menjadi masalah. Dan hari ini istimewa, saudara-saudara aku tolong dicatat, istimewa hari ini kami lengkap. Bersama Ketua MPP, saya Ketua DPW, dan sekretari, dan seluruh kewakil-wakil bersama kita hari ini. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau MPP PAN, yang juga Gubernur Jambel Haris berkomitmen, untuk kembali mengangkat maruah PAN di Jambi, dan menargetkan meraih 12 kursi di DPRD Provinsi, dan 2 kursi di DPR RI. Bawah PAN, tunggu, besar ke Jambi, tentu kami semua mengurus siap kembali untuk mengangkat maruah PAN di Jambi. Targetnya gimana Pak? Target kan? Targetnya PAN kan 12, 1 atau 2 gitu kan? Komitmen untuk menang 2. 2 kursi di DPRD Provinsi berapa kursi? Kursi, target kita 12 ya, 2-2 berkomitmen ya. Rian Cencen, Jek TV, Pelaporkan.